Ya, selamat berjumpa dalam program Pola Nafas, atau lebih tepatnya lagi adalah Pola Hidup Sehat, di dalamnya ada Pola Nafas. Nah, dalam Pola Hidup ini kita akan mengatur hidup, diantaranya mengatur pikiran. Pikiran tentang diri kita sendiri, dan juga berhubungan dengan sesama, karena hidup ini nggak bisa lepas dari diri sendiri, dan juga dengan sesama, ya sesama ini kita perkecil lagi yang sering ketemu, yaitu istri, suami, atau pasangan, anak, orang tua. Karena orang-orang terdekat inilah yang sebenarnya mempengaruhi kejiwaan kita, dan kejiwaan mempengaruhi kesehatan. Kalau mau diperluas sedikit, ya bisa juga kongsi, atau tim kerja. Nah, tema kita malam ini adalah belajar mengenai personality. Tujuannya adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena pribadi yang lebih baik, itu juga pribadi yang lebih sehat. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kan saya ulang sebentar dari sebelumnya, banyak orang itu cantik, tapi merasa dirinya nggak cantik. Ganteng, merasa dirinya nggak ganteng. Atau karena minder, akhirnya mukanya kusut, kusem. Ada masalah-masalah penyakit psikosomatis. Nah, berbicara mengenai personality atau kepribadian. Saya ambil definisi yang dari kamus saja, kamus besar bahasa Indonesia. Kepribadian itu apa sih? Sifat hagiki yang tercermin pada sikap atau seseorang. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kalau berdasarkan psikologi, maka kepribadian adalah berbagai macam aspek yang terstruktur dan sekaligus adalah proses. Sehingga sebenarnya kepribadian itu yang muncul atau yang tampil dan bisa berubah. Itulah bicara kepribadian. Nah, kepribadian disusun dari karakter yang lebih susah untuk berubah. Walaupun sebenarnya bisa, tapi lebih susah untuk berubah. Atau temperamen, juga yang banyak orang berkata temperamen dasar kemarin itu lebih susah untuk berubah. Tapi sebenarnya kalau bicara manusia, DNA saja bisa mutasi DNA. Kalau DNA-nya mutasinya error dan kembar, menciptakan kanser. Karena ada mutasi kembar, error, dan seterusnya. Jadi tetap yang namanya karakter temperamen bisa diubah. Tapi itu lebih susah. Nah, ini akan menyusun kepribadian. Kepribadian disusun oleh karakter temperamen, sikap, stabilitas emosi. Yang sering kita olah dalam olah nafas sebenarnya adalah stabilitas emosi. Tanggung jawab dan sosialitas. Nah, berbicara kepribadian yang definisinya ini, panjang banget. Tapi juga bisa kita ambil sebuah asesmen atau tes yang sebenarnya tidak seluas kepribadian dalam arti definisi ini. Kalau kemarin dalam modul citra diri, kita itu mencoba untuk memahami kehidupan kita sendiri, keunikan kita sendiri, berdasarkan pasel-pasel yang ada dalam hidup kita, melalui kemarin pendekatan DISC, temperamen dasar, foto karakter. Ini satu ilmu sebenarnya. Orang bisa juga mendekati diri sendiri menggunakan ilmu sidik jari. Tapi bukan sidik jari yang dukun, benek, tapi biometrik sidik jari. Yang mewakili, walaupun tidak 100%, yang sama juga mengindikasi dari otak. Ketahuan cara kerja otak, mengambil keputusan, dan sebagainya. Orang Jepang banyak belajar mengenai golongan darah. Kalau akurat ya DNA, tapi hari ini kita menggunakan personality itu sebenarnya ada dua. Kalau para milenial itu ada dua yang disukai, yaitu MBTI dan Ennegram. Ennegram itu kayak MBTI, tapi nanti hasilnya lebih akurat dengan persentase per jenisnya. Rumit nanti ya. Jadi kita pakai yang personality. Yang sudah saya post di grup, kalau teman-teman sudah tes, sekarang saya jelaskan sekilas saja. Menurut MBTI, Myers Bright Type Indicator. Myers Bright Type Indicator, maka ada 16 macam kepribadian. Personality. Myers Bright Type Indicator ini adalah dirancang untuk mengkategorikan atau mengelompokkan manusia berdasarkan pola pikir dan perilaku. Kalau masuk ke Google, link yang kemarin itu cek-klik, akan muncul seperti ini. Lalu tinggal jawab pertanyaan, semuanya, submit. Lalu dapat kesimpulan, dan itu gratis. Ada juga yang berbayar. Pak, yang gratis itu akurat enggak? Sebenarnya akurat. Di dalam web yang sama, apps yang sama, yang klik itu ada pilihan gratis dan bayar. Yang bayar itu nanti yang beda itu analisanya. Jadi misalnya, oh kamu orang begini. Itu nanti ada konsultasinya. Dia kasih gratis, dikiring untuk nanti ngambil program yang berbayar. Kalau mau konsultasi lanjutan, sampai ke sekolah yang cocok, jurusan yang cocok, pekerjaan yang cocok. Di dunia ini pernah ada orang seperti kamu, yaitu ini yang sukses, yang hebat. Psikolog atau coach kan memang kerjaannya seperti itu. Dari assessment, lalu ada saran, ada nasehat. Jadi ada bayar. Kalau gratis, ya bisa. Nanti semua itu dicari sendiri. Jadi misalnya ketemu, ENFP, kecek aja, pekerjaan yang cocok untuk ENFP, enter. Tanya Google aja. Jadi tesnya gratis, lalu dikejar lagi informasi selanjutnya di Google. Pekerjaan yang cocok buat ENFP, terus dikejar, terus itu apapun pertanyaannya, enggak usah tanya saya, tanya Google aja. Tanya saya, termahal lagi jam terbangnya. Argonya. Dulu saya coach dalam hal-hal seperti ini. Dan saya pasang tarif 25 juta per 90 menit. Laku juga perusahaan-perusahaan yang panggil. Jadi sekarang kita belajar gratis juga. Nah, keperibadian, maka itu dasarnya sebenarnya ada empat. Myers-Bride Indicator itu ada empat areal. Jadi orang itu dibagi. E atau I. S atau N. T atau F. J atau P. Hasilnya nanti, 16 macam manusia itu nanti dasarnya ini. Nah, sekarang singkatnya aja. Extrovert itu orang yang kalau misalnya, saya kasih ya teman-teman sambil membaca ini, tapi saya enggak baca yang ini. Saya kasih penjelasan tambahan. Orang extrovert itu kalau dia misalnya butuh energi, maka dia akan ketemu orang lain. Jadi energinya didapat kalau dia ketemu dengan orang lain. Kalau orang introvert itu orang yang kalau misalnya capek, lelah, maka dia energi didapat dari menyendiri. Jadi sedikit berbeda pengertiannya misalnya begini. Pak, anak bapak itu nomor satu kan melankolik. Orang introvert, kok jadi pembicara? Orang introvert itu bukan orang pemalu. Orang introvert kayak Bill Gates, bisa tampil, bisa ceramah, bisa jadi coach. Cuma bedanya kalau dia capek, lelah, butuh energi, maka dia menyendiri atau baca buku. Jadi anak saya nomor satu, itu introvert. Tapi dia jadi pembicara, jadi coach. Tapi kalau dia capek, dia menyendiri untuk dapat energi untuk hidupnya. Kalau saya itu extrovert. Kalau saya capek, saya ketemu orang. Atau gesum kayak saudara begini. Capeknya hilang, pusingnya hilang. Gula darahnya turun. Saya ketemu orang itu senang banget. Happy banget. Jadi kalau saya capek, lelah. Tapi kalau saya sendirian, stres, badan panggal semuanya. Badannya lesu, letih. Kalau ketemu orang, aduh, enggak ada capeknya. Makanya saya itu selain ada komunitas pola hidup sehat, ada komunitas ekoensim, ada komunitas meditasi, saya masuk komunitas animasi, saya beberapa tahun menjadi ketua kooperasi animasi, sekarang menjadi direktur keuangan animasi, belum lagi di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di dalam kementerian, dulu masih zaman-zaman dan Menteri Pendidikannya masih Andis Paswedan. Saya masuk di sahabat keluarga, tim freelance, di bawah kementerian waktu itu, staf dirijannya masih Pak Soekirman. Dan gara-gara itu, nyambung dengan para pendidik yang lain. Dan sekarang saya tiap bulan pergi sama Kak Seto, dengan Profesor Munif. Saya bertiga. Profesor Munif, Profesor Seto Mulyadi, sekarang Kak Seto sudah profesor. Dengan saya, kita bertiga, kita keliling, berjumpa dengan guru-guru. Itu pun saya masih sempat di kompleks saya, di RW saya, Seketua Lingkungan. Nah, itu pacar tidak capek, Pak. Justru kalau saya, nganggur saya capek. Karena saya orang introvert, yang energinya ketemu, energinya muncul, kalau ketemu orang. Nah, ini pengertian yang menurut saya, udah sebenarnya juga tidak asing. Jadi, orang extrovert itu, energinya didapat kalau ketemu orang lain, sedang orang introvert, energinya didapat kalau dia sendirian. Bukan berarti nggak suka tampil. Nah, kadang-kadang pengertian yang selama ini, orang introvert itu nggak suka tampil. Oh, enggak. Orang introvert bisa suka tampil, kayak Bill Gates tampil. SBY juga suka bisa tampil jadi presiden. Tapi kalau dia lelah, capek, maka dia menyendiri. Itu namanya introvert. Nah, lalu ada sensing. Sensing itu bukan berarti sensitif. Dalam pengertian MBTI ini, justru orang sensing itu orang yang logis, rasional. Segala sesuatu mau bukti. Olah nafas ini benar, sehat. Buktinya apa? Saturasi naik, kalau dia percaya. Namanya orang sensing. Nah, kalau orang intuitif, atau N, itu justru berdasarkan peluang. Wah, ini ternyata yang ikut Wimpov ini ada loh yang kanser sembuh, autoimun sembuh. Wah, ini berarti saya bisa mengajari orang kanser, orang autoimun. Jadi itulah pola pikir saya. Maka saya orang N. Karena saya lalu berpikir berdasarkan peluang. Saya tahun 90 dites di Astra, hal-hal seperti ini. Maka sama Astra saya ditaruh di bagian bisnis development. Dan saya disuruh meng-create bisnis, product development, bisnis development. Tiga tahun saya di training hal itu, pinter, keluar, buka usaha sendiri. Makanya saya sudah pernah punya pabrik sepatu, saya pernah punya shop-in-shop di mana ada ramayana, saya punya toko di situ sampai 30 biji, saya punya grocery di Mangga 2, di Tanah Abang, segala usaha pernah saya jalankan. Sampai 2019 saja masih beberapa. Masuk COVID, pandemi, banyak yang mangkrut. Bahkan hampir semuanya. Karena saya orang yang intuisinya kuat. Berpikir bertindak berdasarkan peluang, walaupun tidak rasional. Lemahnya di situ. Tidak rasional, belum ada bukti saja, sudah bisa yakin. Karena bertindaknya berdasarkan peluang. Ini orang N. Lalu, apa lagi? Sebentar, ini saya pakai begini, biar lebih saya bisa kelihatan semua tulisannya. Tadi, sensing, lalu N, lalu sekarang thinkers. Jadi kan tadi, saya ulangi lagi ya. E atau I, S atau N, T atau F, J atau P. Extrovert, introvert sudah, lalu sensing, atau dia intuitif. Lalu, berikutnya lagi, orang itu adalah thinker atau filler. Ini jelas definisinya. Thinkers itu ya, orang yang mengambil keputusan berdasarkan analisa yang objektif. Mempertimbangkan nilai-nilai. Benarnya gimana? Yang konsisten dengan peraturan. Kayak Aho, model begini. Sedangkan feeling, filler, atau F, itu jangan begitulah, kan kasihan dia. Kalau yang T ini, bukan soal kasihan-kasihan, yang benar itu gimana? Ini berarti orang yang thinker. Kalau filler itu, ya kan enggak harus begitulah. Berarti orang F. Lalu, judging. Judging itu orang yang maunya urut. Segala selatu itu ada prosedurnya. Enggak boleh lompat-lompat begitu. Kan sudah ada aturannya. Ini berarti orang judging. Kalau perasaan, itu senangnya itu malah mencoba-coba. Tiba-tiba berubah ide. Mau pergi kemana, pengennya lewat jalur yang baru. Tapi orang ini optimis. Karena kekuatannya atau keunikannya itu fleksibel. Berdasarkan pengertian-pengertian ini, lalu pertanyaan disusun. Kalau teman-teman sudah mengisi pertanyaan, lalu submit, maka kesimpulannya langsung terjadi singkatnya seperti ini. Kalau yang linknya diklic-klik, lalu ikuti tes, 16 macam, klik saja, lalu jawab pertanyaan, submit, nanti teman-teman akan muncul jawaban siapa. 16 macam ini. Setiap jenis itu sudah ada lima alternatif pekerjaan yang cocok, yang buat teman-teman akan bahagia dalam bekerja dalam bidang itu. Jadi, personality ini paling bagus untuk menjurus, milih jurusan. Kalau yang DISC kemarin sebenarnya paling bagus itu untuk anak SMP, SMA di tes. Kalau dalam parenting, dulu saya menggunakan hal-hal ini untuk parenting, supaya anak remaja itu kan berkejolak perilakunya. Kalau anaknya di tes, jangan bilang, nak, yuk kita ke syukolog. Memang aku gila, mama yang akan di tes. Bukan begitu, supaya mama bisa mencintai kamu dengan lebih baik. Itu alasan yang lebih masuk akal, sehingga anaknya bisa di tes, membuat orang tua memahami kecenderungan perilaku. 12-17 tahun, itu tes DISC bagus. Tapi anak 17 tahun, mau milih jurusan, menurut saya MBTI lebih bagus. Kepribadian, sehingga nanti dia bisa bekerja pada bidang pekerjaan yang secara kepribadian cocok. Ini sebenarnya memang kalau hari-hari ini untuk parenting bagus banget, karena anak-anak zaman sekarang milenial itu maunya happy. Kerja itu maunya happy. Obsesinya itu happy. Nah, orang akan happy kalau pekerja sesuai dengan kepribadian. Karena ada minat, ada bakat, ada kemampuan, otaknya mampu. Tapi apa bidang itu sesuai dengan kepribadiannya. Era zaman sekarang ini parenting nggak kayak dulu. Kenapa? karena obsesi milenial itu maunya happy life. Maka ini penting. Atau untuk Anda sendiri, kalau di sini Anda masih usia 35 tahun ke bawah atau 30 tahun ke bawah dan ingin happy life, menurut saya ini assessment yang perlu banget buat Anda. Bahkan adik saya waktu itu umur 40 tahun, sudah menjadi direktur di Adni, tak suruh tes begini, begitu hasilnya pekerjaannya cocoknya untuk yang berbeda, tak kasih saran radikal, kamu keluar, ganti pekerjaan. dan dia tidak menyesal dengan nasihat saya karena sekarang dia happy banget dan malah duitnya lebih banyak. Nah, ini 16 macam ini malam ini saya tentu nggak bahas satu-satu. Bisa kayak kuliah. Aplikasinya, sekali lagi, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saya ambil salah satu aplikasi saja yaitu dalam pernikahan nanti. Untuk pola hidup yang paling ketemu. Tapi kalau tadi saya bilang untuk parenting, misalnya saya punya tiga anak. Anak saya dapat beasiswa dari kelas tiga SMP, jadi anak saya itu dapat beasiswa nomor satu, nomor dua dari kelas tiga SMP, karena dari kelas satu HD mereka ranking satu. Kelas tiga SMP mereka menang Asian Scholarship. Sekolah di Singapura dari Sektri, delapan tahun sampai lulus kuliah. Di NUS kuliahnya, itu sekolah gratis, aslama gratis, tiap bulan dibayar seribu dua ratus dolar. Anak kedua juga begitu, makanya saya sebenarnya lebih kuat mengajar parenting. karena anak-anak saya IQ di bawah 120. Kalau mereka hebat, bukan karena IQ-nya tinggi, tapi parenting-nya customized, tiga anak, tiga gaya parenting masing-masing berdasarkan keunikannya. Saya belajar beginian sebelum anak saya lahir. Karena saya punya sekolah, itu punya saya, saya didikan, dan bahkan saya 3 tahun jadi guru TK, lalu saya kuliah, pendidikan sampai doktoral. Jadi saya biasa ngajar sebenarnya bukan olah nafas. Ini ilmu baru. Ngajar itu mengenai gaya belajar, apakah auditory, apakah kinestetik, atau visual, mengenai bahasa cinta, lima macam untuk parenting, dan seterusnya. Nah, makanya anak saya, ya mereka renggung satu, dapat dia siswa, ya pantas kan bapaknya penulis 66 buku keluarga. Jadi saya sudah menulis 66 buku tentang keluarga, dan semuanya ISBN. ya terdaftar resmi di perpustakaan negara. Oke. Nah, misalnya anak saya nomor satu, dia sempat ditawari sama Singapura untuk ngambil kedokteran dan dibayari negara Singapura. Dalam arti, dia siswa pemerintah. Tapi waktu anak saya konsultasi dengan saya, saya tes MBTI, dan dia ENFJ, nggak cocok jadi dokter. Cocoknya apa? Inspiring leader. Maka akhirnya dia ngambil sekolah bisnis dan menjadi coach. dan sekarang dia bahagia banget menjadi seorang coach. Dia pergi ke Boston, ke New York, dia ke Amsterdam, dia ke Sydney, dia ke Melbourne, dia ke Guangzhou, dia ke Thailand, dia ke Bangkok. Dia udah pergi lebih dari 40 negara di usia yang belum sampai 30 negara. Dan kalau dia ngajar 90 menit, dia dibayar kira-kira 12 ribu dolar. Jadi sekitar 150 juta per sesinya. Kalau 3 sesi, ya 300 juta. Kemarin juga dia dipanggil pemerintah Indonesia untuk berbicara, sejajar dalam duduk bersama di meja pembicara bersama Rena Kasali, dan dia pembicara termuda. Dan saya cukup bangga punya anak yang IQ gak tinggi, tapi pekerjaannya pas. Nambil jurusannya pas. Maka saya sering ngajar bagaimana merancang anak dengan akurat. Karena bisa, secara ilmiah bisa. Demikian juga anak nomor 2, dia dites pakai MBTI, hasilnya dia, sebentar ya, saya gak bisa ngeliat. Ini tunggu-tunggu. Saya pause dulu, terlalu view-nya terlalu, ini saya gak kelihatan tulisan dia bagian atas slide-nya. Oke, saya ulangin lagi. Jadi anak saya nomor 1, itu adalah ENFJ. Nomor 2, itu INTP. Maka dia jurusan yang tepat adalah Mechanical Engineering, dan pekerjaan yang tepat adalah R&D. Maka juga dia sudah 3 tahun sekarang bekerja, dan bahagia banget. Selain R&D, juga cocok untuk analis. Maka sekarang dia ngambil analis, dan sementara dia akan pindah pekerjaan, gaji naik pokalipot, di perusahaan internasional, namanya SND3. Anak saya kerja di luar negeri, kecuali nomor 3. Nomor 3, hasil analisanya adalah INFP. Kalau saya, ENFP. Jadi ini anak, 3 huruf sama dengan saya, I-nya dari ibunya. Anak nomor 2, sama 2 huruf dengan saya, saya ENFP, berarti N dan P-nya sama dengan saya, I dan T-nya sama dengan ibunya. Anak saya nomor 1, ENFJ, saya ENFP, beda huruf terakhirnya. Ya, manusia ada 4 macam huruf. Kalau kombinasinya, tadi adalah ada 16 macam manusia. Karena 4 huruf, 4 parameter, masing-masing 2 indikator. gitu ya. Nah, kalau anak nomor 3, itu INFP. Cocoknya apa? Sebagai seniman. Sekarang kerjaannya apa? Ya kerjanya sekarang desain grafis, di perusahaan, iklan internasional, yang ada di Jakarta, namanya Leo Bernard. Dan dia, Maret 2020, pulang dari Australia, karena dia sekolahnya di Australia, untuk art. dan dia pulang pada pas Maret itu COVID. Sejak Maret COVID sampai sekarang, sudah pindah kerja yang sekarang ini, yang ketiga. Tapi setiap kali pindah, gajinya lompat 2 kali lipat. Lompat 2 kali lipat. Sehingga, menjadi seorang art director di usia juga yang masih sangat muda, berdua 5 tahun. Mereka, menurut saya, bukan orang yang pintar, tapi orang yang bekerja pada bidang yang tepat. Jadi kalau mereka reuni dengan teman-teman kuliahnya, kadang mereka bingung. Pak, temanku itu kalau cerita soal kerjaan, kok pada stres? Jadi aku gak barang ini cerita. Kenapa? Aku happy banget. Aku happy banget. Jadi, menurut saya, kita harus membuat anak-anak hidup lebih bahagia. Orang tua itu kadang-kadang bangga dengan penderitaannya. Kok kamu nih anak sekarang? Maunya seneng-seneng. Kerja keras. Anak-anak lihat bapaknya. Yalah kerja keras, soal kerja gak pakai otak. Otaknya beda sama kemampuannya. Jadi orang tua bangga dengan pekerjaannya yang kerja keras. Padahal salah jurusan. Jadi anak sekarang mana mau kerja keras. Kok gak usah keras sejak kaya raya kok ya? Yang cocoknya di YouTuber. Dengan kobrol ketawa-ketawa, 2-3 miliar satu bulan. Bapaknya kerja keras, duitnya gak ada. Jadi, milenial menurut saya berbeda. Orang tua gak bisa menidik dengan cara yang sama. Jadi, sekarang kalau aplikasi untuk kita, Pak. Untuk kita ini kan udah telanjur, Pak. Telanjur selanjur-selan, selanjur pekerjaan, jadi stres, penyakit muncul semuanya. Untung aja saya udah mengenal begini-beginian waktu masuk Astra, tahun 90. Dan saya belajar di analisa, di assessment. Akhirnya, saya pun waktu masuk Astra. Astra gak pakai otak saya. Gak pakai ilmu saya maksudnya. Saya sekolah di IPB, teknologi pangan. Sebagai insinyur. Tapi karena saya cocoknya menjadi entrepreneur, saya dimasukkan program kayak The Appenturege di Astra, dijadikan business development. Saking pintarnya, tiga tahun kemudian keluar, buka bisnis sendiri. Dan itulah jiwa saya, itulah nyawa saya. Makanya, walaupun saya ngerti soal pangan, soal gisi, sekarang aja buat ngajar pola hidup sehat, ilmunya juga gak hilang juga. Karena memang senang hidup sehat. Tapi sebenarnya, saya secara jiwa adalah seorang entrepreneur. Dan itu Astra membantu saya menemukan diri saya. Nah, kalau sebagai seorang coach, maka saya membantu orang lain menemukan dirinya. Itulah kenapa kadang coach itu bayarnya mahal. Coba Anda panggil Harianto Kandani, panggil Mary Riana, dan yang lain-lain. Itu kan teman-teman saya semuanya, kita dalam satu asosiasi namanya aspirasi, dan saya duduk di depan penasehat bersama dengan Pak Sali, Pak Tenggeseng Maringin, dan kawan-kawan. Profesor Roy Sembel, itu ada kelas saya. Maka para coach itu kalau untuk ngajar begini, 90 menit 25 juta. Kan satu sesi gak selesai. Paling enggak empat sesi. Ya 100 juta. Supaya murah, ya pegawainya 100 dikumpulin gitu kan. Kalau perusahaan yang murah. Perusahaan panggil empat sesi 100 juta itu murah banget. Panggil anak saya aja 100 sesi 150 juta. Jangan panggil anak saya. Panggil bapaknya lebih murah. Ya, kayak PLN, beberapa PUMN juga pernah panggil saya untuk coach para manajernya. Ya, bank juga pernah. Oke, nah sekarang aplikasi sehari-harinya apa nih? Nah, tadi kan kita mengenal orang itu macam-macam. Ada 16 macam. Intinya, sebenarnya 16 macam manusia itu dari, ini kan filenya udah saya bagi di grup juga ya. Dari empat areal. E atau I, S atau N, T atau F, C atau P. Nah, kan ini hanya 30-40 menit, saya sekarang masuk pada aplikasi misalnya pernikahan. Ya, supaya bisa langsung aplikasi. Nah, saya itu ENFP. istri saya itu ISTJ. Di muka bumi, manusia dengan kombinasi seperti ini, mayoritas cerai dan bubar. Kenapa? Perbedaannya terlalu banyak. Terbalik 100%. Jadi, saya ENFP, istri saya ISTJ. Untung saja saya mengerti hal ini, sehingga bukan cerai, tapi justru jadi tim yang sangat kuat, yang saling melengkapi, karena perbedaannya 100%. Nah, kalau pergi ke konsultan pernikahan yang mengerti mengenai personality, gitu ya, mungkin, ya, kalau orang, kan tadi orang itu empat huruf. E atau I, N atau S, T atau F, J atau P. Kalau teman-teman sudah mengikuti saran saya, yang sudah saya post cukup lama di WA Group, tolong tes ini, tolong tes ini, nyambung. Diajak ngomong begini, nyambung. Oh, aku ini, aku itu, gitu kan. Nah, maka kalau suami istri tes, lebih bagus lagi. Jadi suami istri, ternyata hurufnya itu, dari empat huruf ini, ada satu huruf yang sama. Berarti Anda cocoknya 25%, potensi konflik 75%. Cocoknya 25%, potensi konflik 75%. Tapi kalau berpikir positif, berarti saya sama istri, suami itu saling melengkapi 75%. Kalau Anda hurufnya samanya, yang sama dua, ini kalau secara psikologis, pasangan ideal. Cocoknya 50%, selebihnya saling melengkapi 50%. Kalau hurufnya sama dua. Jadi misalnya apa? Misalnya orang ENFP menikah dengan orang ENTJ. Jadi EN-nya sama. Atau E dan F-nya sama. Pokoknya manusia kan ada 16 macam. Masing-masing terdiri dari dua huruf. Empat huruf. Empat huruf itu, saya ulangi lagi. Apakah dia tipe orang extrovert atau introvert? Sensing atau intuitif. Tinker atau filler. Judger atau perceiver. Ini jiwa, ini otak, ini sikap. Nanti bisa diulangin lagi. Tanpa PowerPoint, sudah saya bagikan di grup. Atau masuk Google saja. Lebih jelas. Extrovert apa? Untuk Google, kayak artikel panjang banget penjelasannya. Kalau aplikasinya sekarang, masuk di aplikasi, di mana kalau suami istri, hurufnya tiga huruf sama. Ya sudah. Berarti areal cocoknya 75%. Berbedanya 25%. Gimana kalau suami istri sama? Empat-empatnya sama. Saya mau kasih tahu ya. Tidak ada. Jadi tidak ada orang yang menikah dengan orang yang sama. Itu sebenarnya tidak ada. Cocok banget semuanya. Tidak ada. Karena orang itu, kalau secara alamiah, orang itu secara amalia, alamiah, tertarik dengan yang berbeda. Cukup banyak orang yang menikah seperti ini. Karena pada waktu pacaran, rasanya cocok banget nih. Cocok banget. Karena hurufnya sama dua huruf. Begitu menikah, perbedaannya banyak banget. Samanya tidak dilihat lagi. Tapi orang menikah seperti ini sebenarnya jarang ada. Menikah dengan orang yang pribadinya sama. Personalnya sama itu tidak ada. Ini hanya ada di teori. Tidak ada. Kalau sekarang, saya ditanya, Pak, kan saya belum menikah. Kombinasi mana yang terbaik? Kalau secara personality, yang terbaik itu yang hurufnya sama dua huruf. Tapi maksud Anda mau cari pacar, semua orang dites dulu dan dicari. Cari pacar itu tidak pakai teori, pakai cinta. Ngerti tidak? Jadi ini sebenarnya bukan ilmu untuk cari pacar. Ini ilmu untuk yang sudah menikah. Untuk memahami pasangan. Pasangan apapun juga, kan yang paling ekstrim itu saya sebenarnya. Sama istri saya. Kami berbeda 180 derajat. Buktinya kami juga bahagia banget. Seberapa bahagia? Saya punya sopir, ikut saya 26 tahun. Saya punya sekretaris, ikut saya 24 tahun. Saya punya pembantu yang lama, ikut saya 18 tahun. Lalu ada overlap dengan pembantu yang baru 23-24 tahun. Saya sudah menikah 32 tahun. Maka pembantu yang sekarang ini pun juga sudah ikut saya belasan tahun. Mereka kerasan di rumah saya bukan karena gajinya tinggi, karena di rumah kami tidak ada pertengkaran. Anak saya menikah 3 tahun yang lalu, pada umur 27. Dan waktu anak saya mau menikah, dia tanya istri saya, Mama sama Papa itu pernah berantem tidak? Kenapa? Karena aku mau menikah, mau belajar doang. Kok Papa Mama itu aku tidak pernah lihat, pernah berantem. Anda bisa membayangkan sebuah pernikahan yang ketika anaknya 27 tahun belum pernah mendengar Papa Mama-nya berantem. Nah itulah saya dan istri. Bukan berarti kami tidak pernah berantem, tapi pertekanan kami itu kalau, kamu itu jangan gitu dong. Itu pun volumenya tidak pernah kedengeran kamar sebelah. Kami cukup sopan, kami orang yang punya penguasaan diri, kami orang yang mengerti betul pribadi satu dengan yang lain, bahkan waktu pacaran tahun 85-86, saya belum mengerti personaliti, tapi kayak DISC, foto karakter, saya udah belajar. Begitu menikah, belajar seperti ini, maka saya bisa bikin deskripsi istri saya itu sifatnya, karakternya, kecenderungan berlakunya, kelemahannya, kelebihannya. Dan istri juga bisa bikin saya itu seperti apa. Disandringkan, lalu dibahas secara kayak orang HRD ngajak ngomong pegawainya. Dibahas secara profesional, sehingga penyesuaian dirinya itu betul-betul manajemen kepribadiannya, manajemen keluarga, mengatur kepribadian satu demi satu dalam keluarga kami itu based on assessment. Termasuk waktu saya nyusun gaya parenting, tiga anak, tiga gaya parenting customize sesuai dengan keunikan anak-anak kami. Cara menghukumnya, cara membangun gambar dirinya beda, cara motivasinya berbeda, cara ngajak berbeda, cara mendorong berbeda, karena kami assessment satu persatu anak demi anak. Keluarga kami itu keluarga ilmiah, keluarga manajemen yang dikelola kayak manajemen personalia perusahaan internasional. Jelah. Lalu kan saya kerja di perusahaan internasional. Seorang coach yang mengerti bukan hanya di ESJ, foto karakter, psikologi, dan juga personality secara praktis. Nah, ini kami bagikan hari ini ke teman-teman secara sekilas. paling tidak nanti intinya saja. Jadi, sebenarnya mana yang terbaik? Semuanya baik. Kalau secara kepribadian, misalnya yang tiga hurufnya sama, cocoknya banyak banget, tapi nggak lengkap sekali. Kalau seperti saya ini, memang ekstrim. Suami istri berbeda 180 derajat, nggak ada samanya. Satupun, satu huruf pun, kemungkinan cerai bisa 90 persen, tapi kalau masing-masing dewasa, nah ini kuncinya di sini. Kalau masing-masing dewasa, maka ini tim yang terbaik saling melengkapi, tim terbaik di muka bumi yang saling melengkapi. Makanya kalau perusahaan itu ada empat, ada manager personalia, harusnya orang pragmatik. Orang business development, ya kayak saya, ENFP, atau kalau pakai ilmu yang lama dulu, orang sangungin. Yang mimpin pabriknya, orang kolerik. Itu kalau menggunakan ilmu teman-teman dasar yang lebih gampang dimengerti. Tapi kalau sekarang kita mencoba lebih dalam mengenai personality. Nah, itu pendahuluan saja. Sekarang praktisnya lagi, tadi kan saya bawa ke pernikahan. Pernikahan itu bagian dari hidup yang sangat penting karena kita jalani seumur hidup. Kalau kita bicara pola hidup, nggak lepas dari pola pernikahan. Orang menikah umur 25, menikah itu apa sih? Hidup bersama 50 tahun. Udah, kasih demenisi yang gampang aja ya. Menikah itu hidup bersama selama 50 tahun. Kan kalau menikah usia 25 atau menikah usia 30 udah agak tua. Teman-teman sekarang banyak orang nikah usia 30. Oke, matinya umur 80. Menikah usia 25, ya matinya umur 75. Menikah usia 20, ya matinya umur 70. Cepat menikah kan cepat mati. Nggak percaya. Lihat macam-macam orang yang sudah menikah. Makin lama usia pernikahnya, makin banyak garis penderitaannya. Tapi menikah itu kira-kira 50 tahun hidup bersama. 50 tahun hidup bersama ini bahagia atau menderita? Tergantung. Bukan tergantung siapa pasangannya sebenarnya. Apakah tiap pribadi itu dewasa dalam arti mengenal pribadinya sendiri dan mengenal pribadinya orang lain. Karena mengenal lebih dalam bukan cuma sanggungin itu kan teman-teman dasar. Sedangkan kepribadian tadi disusun dengan aspek yang lebih banyak. Jadi waktu kemarin kita belajar cita diri, sanggungin, pragmatik, melankolik, itu hanya salah satu yang menyusun kepribadian. Jadi kepribadian ini sebenarnya aspeknya lebih luas. Kalau kita semangat memahami personality, kita orang yang dengan mudah bisa memahami orang lain. sekarang kita persempit saja ke pernikahan yang 50 tahun itu bersama. Tanggung tidur ketemu, makan ketemu, bertahun-tahun, dan tidak mati-mati lagi dianya. Jadi kita perlu belajar mengenai pernikahan. Katakanlah Anda, kalau saya kan 100% berbeda. Bahkan mungkin orang yang 25% berbeda saja, banyak yang tidak kuat. Tahu tidak angka perceraian di Indonesia. Sumber tertinggi perceraian itu adalah pertengkaran, percekcokan, tidak cocok. Kenapa mau cerai? Kami tidak cocok. Perbedaan kami banyak sekali. Yang kedua adalah keuangan. Yang ketiga adalah pil dan bil, perselingkuhan. Itu tiga terbesar penyebab perceraian. Nomor satu itu pertengkaran. Tidak cocok, kamu merasa tidak cocok. Saya tidak jodoh. Beda sama orang pemuda-pemudi waktu pacaran. Kamu pikir sekali lagi, kamu banyak perbedaan. Saya sudah berdoa kok. Saya yakin pacar saya dari Tuhan. Pemuda-pemudi yakin pacarnya dari Tuhan. Ibu-ibu yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Kenapa, Bu? Kami berbeda banyak banget. Karena banyak perbedaan. Padahal perbedaan itu apa sih? Justru perbedaan itu saling melengkapi. Berbeda itu berarti saling melengkapi. Kalau misalnya saya praktiskan. Berbeda itu jodoh. Karena jodoh itu wadah sama tutup. Pria sama wanita. Berbeda itu malah imbang. Imbang gimana maksudnya? Oke. Yang satu suka pergi. Yang satu suka di rumah. Namanya jodoh. Dua-duanya suka pergi. Anaknya enggak naik kelas. Satunya pikir. Satunya rasa. Jodoh. Dua-duanya rasa yang nangis bersama-sama. Satunya rapi. Satu enggak rapi. Namanya jodoh. Dua-duanya enggak rapi. Barangnya hilang terus. Satunya romantis. Satunya enggak romantis. Namanya jodoh. Pak Jarot gimana ya Pak? Suami saya itu enggak romantis Pak. Kenapa Bu? Saya pengen punya suami romantis Pak Jarot. Bu. Anaknya berapa? Tiga Pak Jarot. Bagus. Suaminya enggak romantis. Anaknya tiga. Kalau suaminya romantis anaknya tiga belas. Tahu enggak? Jadi Tuhan enggak atur. Yang romantis menikah sama yang tidak romantis. Pak suami saya itu orangnya boros banget Pak. Ya baguslah ibunya pelit. Atau Pak istri itu pelit banget. Baguslah. Kalau istri Bapak kayak Bapak murah hati. Bapak murah hati. Habis duitnya dibagi-bagi. Tuhan lihat orang kasihan. Nanti itu kasihan. Lihat orang sebenarnya kasihan. Maka Tuhan udah atur yang murah hati menikah sama yang pelit. Yang ayo cepat. Cepat-cepat. Mau sung. Cepat-cepat. Nah tenang. Tenang. Masih ada waktu. Baca koran dulu. Baca korannya itu udah repot saja. Jaga di sini. Kita pergi sampai sana. Orang buru-buru menikah sama orang lelet. Itu namanya jodoh. Jodohnya buru-buru. Sampai airportnya pesawat aja belum datang. Nyampu dulu lah. Makan dulu lah. Minum dulu. Ngapain dulu. Masih berangkat. Jodohnya lelet. Udah terbang. Kita kan beli tiket lagi. Tuhan sudah atur yang lelet menikah sama yang buru-buru. Yang romantis menikah sama yang tidak romantis. Tidak romantis menikah sama yang tidak romantis. Yang kagak punya anak lah. Malam pertama kita ngapain sayangnya. Kita berdoa saja. Terlalu rohani dua-duanya. Tuhan sudah atur orang itu menikah itu berbeda yang memang begitu supaya imbang. Kalau menikah orang yang sama yang tidak lucu. Tidak bagus. Jadi Anda itu tidak salah menikah. Tuhan sudah atur. Orang mengalir sama orang perencana. Satunya itu perencana. Ini bahasa lebih kambang daripada tadi. Feeling, judging. Tidak mudeng. Ya sudah itu di luar latar belakang. Jadi suaminya atau istrinya salah satu. Pokoknya aduh ini tabungan buat anak sekolah. Ini tiga tahun lagi anak butuh uang pangkal. Itu sudah dipikirin. Itu namanya tipe perencana. Yang satu ah sudah lah waktunya bayar pasti ada. Jadi itu namanya tipe mengalir. Itu namanya jodoh. Dua-duanya tipe perencana. Ya tidak pernah nyumbang. Dua-duanya mengalir. Tidak ada duit. Jadi jodoh itu apa sih itu? Jodoh itu berbeda supaya imbang. Jodoh itu berbeda supaya saling melengkapi. Jadi kalau kita memahami mengenai kepribadian yang berbeda, justru pernikahan itu sebenarnya bagusnya ya kalau menurut saya. Begini. Berbeda banget tapi saling melengkapi. Tapi kalau Anda enggak kuat, Anda enggak dewasa, atau enggak mengerti hal-hal ini, ya mungkin menikah dengan yang 180% berbeda seperti saya dan istri. Kita cerai dari dulu. Makanya banyak juga. Tapi kan kalau masalahnya itu sekarang itu kita sudah telah juru menikah. Mana ada orang belum menikah belajar begini-beginian. Memangnya temannya mau dites semuanya lalu dipilih yang hurufnya sama dua. Orang cari jodoh itu enggak pakai teori. Saya suruh ngajar begini di pemuda-pemuda. Jadi ada orang yang lihat begini wah ini bagus nih kalau begitu buat pacar dan pemuda. di tempat saya dong ngajar para pemuda. Jadi begini. Jadi kalau kami mau cari pacar bagusnya gimana? Bagusnya enggak pakai gini-ginian. Memangnya kamu mau tes teman-teman kamu. Hari pacar itu pakai cinta bukan pakai teori. Ngerti enggak? Kalau sudah menikah baru belajar teori. Supaya otak kita kembali, olah nafas itu mengolah otak juga. Jadi kalau sudah telah juru menikah baru otaknya diatur. Saya sama istri itu bedanya banyak banget. Berarti baguslah Tuhan atur saya menikah sama istri yang berbeda jadi saling melengkapi. Jadi kalau sekayak saya yang sama istri itu bedanya banyak banget. Lalu saya berkata apa? Aduh saya salah menikah. Jangan. Berpikir aduh saya berarti sama istri tim yang hebat saling melengkapi. Anda nanti tes uang istri itu. Hurufnya sama dua. Aduh saya ini orang yang beruntung. Samanya 50 persen bedanya 50 persen. Aduh saya ada cocoknya ada melengkapinya. Anda sudah tajar menikah nih. Lalu samanya cuma 25 persen. Aduh berarti kami ada cocoknya juga tapi saling melengkapi. Jadi apapun Anda itu Anda bersyukur itu sebenarnya tujuannya itu. Bukan mana yang paling bagus. Mana pun bagus. Walaupun termasuk yang langka ini. Sebenarnya dua-duanya ini langka. Orang yang menikah dengan yang sama dengan dirinya itu bahkan hampir gak ada. Saya sudah berjumpa dengan puluhan ribu orang menikah. Karena saya sejak tahun 2000-2001 sudah menulis buku keluarga dan keliling Indonesia bahkan keliling dunia tapi komunitas Indonesia ke Australia ke Eropa ke Amerika saya keliling dunia bukan untuk yang lain-lain untuk seminar keluarga. Jadi kalau saya hitung-hitung saya nulis buku saja sudah 66. Setiap buku dicetak 20 ribu 30 ribu saya sudah mencetak buku lebih 2 juta eksemplar. Jadi saya berjumpa dengan pasangan-pasangan couples-couples jumlahnya sudah puluhan ribu. Kalau saya bikin assessment dalam camp-camp 3-4 hari lalu bikin assessment seperti ini saya gak pernah berjumpa orang yang sama persis personality-nya dengan pasangannya. Maka kebanyakan yang seperti ini termasuk sedikit yang kayak saya yang sampai suami itu berbeda 180 derajat. Itu pun kami bisa bahagia. Kenapa? Karena berbeda itu jodoh berbeda itu imbang berbeda itu saling melengkapi yaudah kalau udah begitu semuanya bahagia ini kan yang paling ekstrim perbedaannya paling ekstrim itu aja bahagia dimana kalau ada kesamaannya Anda lebih mudah sebenarnya menghadapi pernikahan yang cuma beda satu huruf atau beda dua huruf kami empat huruf berbeda semuanya jadi sebenarnya kalau saya yang saya atur itu otak saya saya tidak merubah istri saya tapi saya atur otak saya bahwa Tuhan itu menciptakan perbedaan supaya saling melengkapi cuma kadang-kadang untuk mengatur otak ini kan butuh teori maka tadi tak kasih sebagai dasar teori tapi kita akan langsung praktek sekarang prakteknya gimana? Lewat olah nafas tapi olah nafasnya sampai mengolah nafas kita mengatur otak kita kan kita tidak bisa mengubah pasangan pasangan personalitinya seperti itu tapi dengan latar belakang teori yang sekilas itu saja kan kita sudah bisa mengatur otak kita oh ternyata orang itu ada apa tadi STMJ bukan STMJ tidak ada ENFP ISTJ yaudah tadi pokoknya dibalui buka filenya lagi ada 16 macam masing-masing empat huruf kalau saya ingat diri saya sendiri saya ENFP istri saya ISTC kebalik 100% atau 180 semuanya berbeda kalau saya optimis dia pesimis saya buka usaha ini kalau untung menarik loh ya kalau untung kalau bagaimana ini kalau mau bubar bubar kalau mau cerai cerai tapi saya menganggap itu peringatan dari Tuhan supaya saya hati-hati jadi perbedaan saya dan istri itu kayak bumi dan langit ini baru pendekatan personaliti saya Jawa istri Tiong'wa aduh kalau bicara perbedaan saya sama istri kayak bumi dan langit saya suka bikin kopi saya bikin jus pro saya bikin kefir suka masak-masak sampai ada anak-anak saya begini di rumah kita ini ada ibu Jarod dan Pak Esther istri saya bangun tidur baca koran zaman dulu ya kalau sekarang kan gadget saya bikin kopi saya bikin kopi buat istri saya tapi itu kami nikmati kami nikmati jadi kok di pager saya ada ketok-ketok tiga ibu datang istri saya langsung bilang tuh ada yang cari kamu di kompleks saya satu RW ini saya banyak dekat sama ibu-ibu jadi kenapa saya gak jadi bikin eco-ensip saya gak jadi masak kelor saya gak jadi ibu-ibu di kompleks saya untuk bikin jus pro jadi saya dekatlah sama ibu-ibu sama ibu-ibu di kompleks saya saya didaulat jadi ketua lingkungan lalu saya bikin makan bersama olahraga bersama makan pagi bareng-bareng jadi di jalan kompleks kami ditutup kayak di Sudirman dalam kompleks gak ada satu baris jalan dikosongkan pasang tiker kasih daun-daun pisang makanan ditaruh di atas daun makan bareng-bareng kayaknya kompleks lain gak ada dulu juga kompleks ini gak seperti itu saya masuk di sini tahun 2009 dan saya rubah keadaan sampai akannya kompleks saya menjadi juara klaster terbaik di Pintaro enam tahun berturut-turut selalu juara satu ada biopori ada ekoensi menebang sampah ada macem-macem jadi kalau ibu-ibu ketok-ketok pintu itu bukan gak cari istri saya itu ajara ada tamu pemadu saya udah tahu siapa yang dicari lalu ada senam ibu-ibu ada senam diabet pagi-pagi tapi begitu senam diabet senam pagi bersama yang datang ibu semuanya jadi saya dengan 30 ibu-ibu senam saya WA istri saya kamu ke sini nih temenin saya ini bapaknya gak ada kamu datang dong saya WA istri saya dia jawab bukan aku yang datang kamu yang pulang kamu yang pulang ngapain senam sama ibu-ibu ini senamnya bukan untuk ibu-ibu sebenarnya untuk warga coba yang datang aja ibu-ibu sebuahnya kamu datang dong nemenin saya bukan aku yang datang kamu yang pulang Pak Esther menikah sama Bu Jarod jadi mana yang perempuan mana yang laki-laki tapi begitulah asiknya ketika orang menikah itu bedanya 180 derajat tapi kami bahagia kenapa bahagia lihat aja buka saya apakah ada tanda-tanda penderitaan karena dewasa dan saya juga tahu siapa dirinya saya juga tahu siapa dia dia juga tahu siapa saya jadi saya 32 tahun pernah bertengkar gak terus terang pernah tapi gak sampai kamu itu atau banting barang itu gak pernah itu gak pernah sama sekali tapi kami itu bertengkar soal apa sih soal uang soal prioritas waktu 32 tahun menikah kami gak pernah bertengkar yang namanya cemburu kenapa karena kami tahu betul pribadinya nah inilah yang saya sebut salah satu dari pola hidup nah kalau hidup begini ya sehat ya cemburu kagak ada tidur pulas ngomong baik-baik nah tapi itu gak muncul dari langit muncul dari pembelajaran cuma saya kan belajar beginian lebih dulu daripada teman-teman kita pacaran aja udah belajar temperamen dasar foto karakter 3 tahun selama menikah 3 tahun selama menikah belajar personality dan kita praktekkan dalam parenting maka anak-anak juga semuanya bisa hidup dengan baik sukses dapat biasiswa menikah punya pacar orang baik-baik dan seterusnya jadi itu yang saya sebut dengan pola hidup nah kita sudah cukup belajar secara teori ya sekarang kita langsung praktek lalu selesai kita praktek 30 menit ya kali ini malam ini juga gak ada tanya jawab karena pendahulannya panjang banget prakteknya gimana kita olah nafasnya tarik pelan-pelan lepaskan pelan-pelan nanti saya akan kasih abah-abah aja ya kita langsung saya langsung kasih abah-abah kita langsung mulai saya kasih abah-abah saya akan rekam juga rekaman audionya karena saya mau saya belum buatkan rekaman audio jadi saya ambil praktek begini saya akan merekam sekaligus audionya ya nanti saya ambil voice recorder di hp saya ya oke saya sharenya nah saya gak lihat muka teman-teman gak bisa lihat muka saya sekarang ya karena saya akan tampilkan lagu aja musik salah lagunya selamat menikmati Ya teman-teman sekarang kita akan olah nafas namanya personality. Tutup mata, metode ini kita tutup mata, bibir tersenyum, tarik nafas pelan-pelan 8 detik, dan lepaskan pelan-pelan 8 detik. Saya akan berikan aba-aba untuk olah nafasnya, setelah itu dilanjutkan teman-teman bernafas sendiri dengan ritme yang saya akan berikan aba-abanya. Selanjutnya setelah itu kita akan berdoa tentang diri kita. Main dengan ambil nafas, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teman-teman melanjutkan nafas dengan ritme seperti itu. Mata ditutup, mulut tersenyum, tarik lewat hidung, lepaskan lewat hidung. Tangan terbuka, menghadap ke atas, bisa taruh di atas pahal. Duduk bersihlah atau duduk di kursi. Ambil nafas, menikmati sensasi oksigen yang mengalir. Dari hidung, ke paru-paru. Boleh juga menikmati soundtrack musik yang tenang. Kalau berlatih sendiri, boleh mengambil musik yang lain. Untuk ketenangan batin, atau ketenangan jiwa, atau musik rohani. Tetapi kita kali ini, sambil bernafas pelan-pelan, kita akan mengatur ulang pikiran kita. Mengatur ulang pikiran kita tentang diri kita. Kadang-kadang, yang muncul itu seperti puncak gunung es. Kita cemburuan, berantem atau pasangan. Tidak bisa memahami anak-anak. Sulit mengerti jalan pikiran pasangan. Tapi itu sebenarnya hanya puncak dari gunung es. Di bawahnya ada akar yang lebih besar. Tidak mengenal diri sendiri. Walaupun kita belajar sebut cukup singkat malam hari ini, tapi kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan setiap pribadi itu unik, berbeda satu dengan yang lain. Tapi kita bersyukur bahwa walaupun setiap orang berbeda, tapi ada beberapa ilmu yang bisa digunakan untuk mengelompok-melompokkan manusia dan memudahkan kita untuk mengerti diri sendiri dan menghenti orang lain. Kali ini kita belajar mengenai personality atau kepribadian. Ada yang cenderung untuk menggunakan intuisi, ada yang logika. Ada yang menggunakan perasaan dan relasi, ada yang aturan. dan perbedaan-perbedaan kecentrungan yang lain. Ada ekstrovert yang begitu bergairah ketika ketemu orang, tapi ada yang merasa reseh dan tidak suka ketemu orang. Tapi suka menyendiri, enggak suka ada tamu, karena kalau ada tamu datang mikirnya rumah jadi kotor, nanti ngasih makan apa. Yang dipikir pusingnya, yang dipikir sibuknya, yang dipikir repotnya. Tapi aneh kadang orang seperti itu menikah dengan orang yang suka ada tamu, suka ketemu orang. Sukanya pandai teman-temannya, sukanya ngumpulin saudara-saudaranya. Sedangkan pasangannya itu semuanya merepotkan dan menyebalkan. Dua makhluk yang berbeda menikah dan tinggal dalam satu rumah. Maka menjadi seperti neraka, karena semuanya dipertengkarkan. Jalan yang paling mudah adalah bercerai dan bubar. dan mungkin akan beberapa ada yang sudah mengambil keputusan hal itu. Menikah kembali dan menjumpai masalah yang sama. Masalah yang serupa, mungkin berbeda, tapi asensinya sama. Ada perbedaan-perbedaan yang lain, aspek-aspek yang lain. Ambil nafas dari kita. Supaya nafas yang kita tarik ini memberikan kita ketenangan batin. Dan dalam ketenangan batin itu kita merenungkan hidup kita ini. Bukan sekedar soal sehat jasman. Tapi kita mengatur hidup, mengatur pikiran, menata ulang yang lama sudah berlalu. Mungkin sekarang pun sudah pernikahan yang kedua atau yang ketiga. Tapi saya berharap itu pernikahan yang terakhir kita. Apalagi kalau kita sudah masuk usia yang sudah cukup. Dan seharusnya kita memikirkan hal-hal yang lain. Bukan bergumul yang masih urusannya diri sendiri. Ada anak, ada mantu, ada cucu. Atau kita masih justru merepotkan mereka semuanya. Kita ambil nafas dari Tuhan dan menikmati oksigen yang mengalir ke seluruh tubuh. Kalau kita hirup dalam-dalam, akan kadang-kadang oksigen itu mengalir ke otak. Ada nafas dada, ada nafas perut, kalau Vimphor berkata, ada nafas otak. John Kabat-Zinn mengatakan dalam olah nafas prefrontal cortex aktif atau mengembang. Ada apa dengan prefrontal cortex prefrontal cortex atau PFT? Ada nilai-nilai. ada pemahaman diri. Ada gambar diri. Ada mindset. Ada gambar diri. kali ini kita ambil nafas sambil mematuhkan tetap kita, gambar diri kita, pola pikir kita. Pertama, tentang diri sendiri. Tuhan, terima kasih. aku bukan kreatif yang salah. Aku tidak salah diciptakan. Aku bukan produk gagal. Aku unik, dasyat, dan ajaib. Aku punya kepribadian tertentu yang diputukan di muka bumi ini untuk semua peran tertentu. Menjalaninya dengan gaya tertentu, dengan cara tertentu. Ajarin kami bersyukur dengan diri kami, Tuhan. Ajarin kami menerima diri kami. Kami ambil nafas dari Tuhan, nafas yang menyembuhkan bukan hanya badan kami, kami menyembuhkan pikiran. Menyembuhkan jiwa kami dan pengertian Tuhan. Dalam doa yang kami lakukan sambil bernafas di hadapan Tuhan, kami juga belajar untuk memahami pasangan dan anak-anak kami. Yang Tuhan ciptakan berbeda, bahkan jauh berbeda. Kami putus asa untuk mengubah mereka. Kami kehilangan harapan untuk bisa mengubah mereka. Mungkin kami jadi apatis dan semuanya serba, terserah. Kami hidup sendiri-sendiri, bahkan di rumah yang sama. tapi kami yang berbeda. Makan di jam yang berbeda. Kami gagal memahami orang lain. Kami gagal memahami pasangan. kami mungkin terlambat mengerti hal-hal seperti ini. Tapi kami mau berkata hari ini, Tuhan. Kami kita terlambat. Kami masih hidup. Dan kami bisa memperbaiki kehidupan. memperbaiki kehidupan. Menata hidup kami. Menata pikiran kami. dan menata nafas kami. Menata pernikahan. Menata nafas kami. Beri delapan hitungan. Beri dua belas hitungan yang beri. Tarik dan dilepaskan dalam jumlah ketik yang sama. Menikmati nafas yang masuk. Menikmati nafas yang mengembangkan. Hero-kan saja kalau ada kesemukan. Untuk orang yang bisa berkeringat dengan nafas yang mengembangkan. Berkeringat dengan racun-racun berjudi. Sistem sekresi. Menikmati saja nafas yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan mengalirin tubuh dengan darah yang alkali. Saturasinya menaik. Terima kasih Tuhan olah nafas ini menyehatkan kami. Terima kasih Tuhan olah nafas ini membuat kami mengalami regenerasi sel dan kesembuhan atas organ-organ tubuh kami. Tapi kali ini kami juga mau mengalami kesembuhan atas batin kami. Cara pandang kami terhadap diri kami sendiri. Cara pandang kami khususnya terhadap pasangan kami. Kami dua pribadi yang berbeda. Kami dua kepribadian yang berbeda. Yang bisa kami benturkan dan kami hancur. Tapi kami mau mengambil keputusan. Bukan untuk membenturkan dua pribadi yang berbeda. Dan kami mau menyandingkan seperti wadah dan tutup yang berbeda. Tapi itulah jodoh. Tangan kiri dan tangan-tangan yang berbeda. Sepatu kiri dan sepatu tangan bentuknya berbeda. Ketika melangkah satu depan, satu belakang. Tapi bertirang. Ketika turun tangan, satu di atas, satu di bawah. Tapi itulah terseimbang. Sepatu kiri kanan, kaki kiri kanan. Melangkah tidak pernah bersama. Tapi menuju tujuan yang sama. Kami berpikir malam hari ini. Mestinya demikian suami, istri. Kami berbeda. Berbeda pola pikir. Berbeda perilaku. Berbeda kecenderungan mengambil keputusan. Kami berbeda dalam menemukan energi dan kekuatan. Si ekstrovert bergairah. Dan mendapatkan energi baru. Berjumpa dengan orang banyak. Dan menunjukkan teman-teman yang ke rumah. Yang sebut pusing melihat orang banyak. Ya Tuhan. Kami pernah berpikir menikahi orang yang salah. Kami pernah menyesal menikahi pasangan kami. Kami berpikir kami bukan jodoh. Kami berpikir kami salah menikah. Hari-hari kami berlalu dengan berat karena pikiran hal itu. Sampai otak kami yang berubah. Apakah saya pernah berpikir seperti itu? Saya harus jujur bahwa tiga tahun pertama pernikahan saya. Sebelum anak-anak saya lahir. Saya pernah berpikir menikahi orang yang salah. Hanya saya beruntung waktu anak-anak saya lahir. Saya sudah punya pola pikir yang baru. Dan mereka lahir. Dan hidup. Di warnai. Pertengaran Tuhan Tuhan Tuhan. Tapi kalau saya mundur ke belakang di awal-awal pernikahan. Saya harus jujur. Kalau saya pernah berpikir. Memikahi orang yang salah. Karena saya seorang yang aktif dalam agama. Saya berteriak kepada Tuhan. Tuhan. Perbedaan kami terlalu banyak. Perbedaan kami terlalu banyak Tuhan. Sampai saya belajar mengenai kepribadian, personality. Dan saya baru tahu. Memang Tuhan ciptakan berbeda. Kalau Tuhan ciptakan berbeda. Bagaimana mungkin saya menyamakannya. Hal yang mustahil saya merubah yang Tuhan ciptakan. Saya tidak punya pilihan lain. Saya merubah otak saya. Untuk membangun konsep-konsep baru tentang pernikahan. Apa itu jauh-jauh? Perkejaran yang panjang untuk membangun konsep itu. Tapi saya dibawa dalam sebuah pemikiran. Bawa berbeda itu jauh. Bawa berbeda itu imbang. Bahkan sekarang saya berusaha berpikir bahwa berbeda itu indah. Langit yang biru tentunya indah. Lebih indah ketika ada awan-awan putih. Lebih indah lagi ketika ada sinar matahari. Dan ada pelangi. Berbeda itu indah. Melihat tanah yang datar bisa saja indah. Kalau rumputnya hijau. Padang yang luas. Tetapi menurut saya lebih indah ketika ada bukit atau gunung yang menjulang. Dan ada lembah yang turun ke bawah. Ada pohon yang berwarna hijau. Ada rumput yang kekuning-kuningan. Akan berapa pohon yang berwarna daun kemerah-merahan. Lebih indah lagi. Saya makin mencintai perbedaan. Saya bersyukur dengan Indonesia yang berbeda-beda. Saya bisa menikmati aneka soto. Aneka sambal. Aneka jenis sayur. Kalau saya mau ganti menu setiap hari di Indonesia. Setahun belum selesai. Karena Indonesia ada beraneka ragam. Suku, bangsa, budaya. Jenis makanan, jenis sambal. Dan sebagainya. Teman-teman di Indonesia pernah pergi ke Eropa, Amerika. Untuk tiga minggu lebih. Anda begitu senang sekali makan-makan di sana. Tapi mungkin minggu yang kedua. Teman-teman sudah mencari Chinese restaurant. Atau restoran Indonesia. Dan boleh kaman makan di Indonesia. Di Indonesia ada banyak perbedaan. Kembali ke pernikahan yang pernah saya sesali dalam hidup saya. Saya tidak bisa berbicara kalau saya tidak mengalami. Tapi saya bersyukur bahwa saya mengalami hanya di awal-awal pernikahan. Dan saya menemukan. Mengenai personality kepribadian. Dan aplikasinya dalam keluarga. Lingkungan terdekat dalam hidup kita. Hari ini saya mau mencoba untuk berbagi kehidupan ini. Sampai hari ini saya masih seorang ENFP. Dan istri saya tetaplah seorang ISTJ. Kepribadian kami tidak banyak perubahan secara dasar. Walaupun nilai-nilai kami semakin sama. Tujuan hidup kami semakin serupa. Dua pribadi yang disatukan. Dua pribadi yang sadar dengan keunikannya masing-masing. Dua pribadi yang tidak dileburkan di dalam pernikahan. Tapi dua pribadi yang disandingkan. Berbeda itu indah. Berbeda itu indah. Berbeda itu seimbang. Apakah saya pernah menyesal? Pernah. Saya menyesal kenapa istri saya tidak mengikuti. Kemana saya pergi ketika saya ceramah. Saya ceminar. Keliling Indonesia. Bahkan keliling dunia. Saya pergi sendirian. Dulu saya pikir. Waktu saya masih mahasiswa dan pacaran. Alangkah indahnya nanti saya akan menikah. Dan saya akan punya teman. Untuk diajak pergi kemanapun. Ternyataannya saya pergi sendirian. Kemana-mana saya akan menikah. Sampai saya belajar mengenai keseimbangan dan kelengkapan. Dan sekarang saya syukuri. Kalau istri saya menemani kemana saya pergi. Mungkin anak saya tidak naik kelas. hari ini saya bisa dengan bangga bercerita bahwa anak saya mendapat beasiswa. Ternyataannya. Ternyataannya ada yang satu di Indonesia. Ternyataannya saya tiba-tiba penjelajah. Aceh sampai Papua. Lebih dari 200 kabupaten sudah saya kunjungi. Sementara Australia. Sementara Australia, Eropa, Amerika. Boleh dikatakan setiap kota besar Amerika. Setiap kota besar Australia. Semua negara Eropa Barat. Bahkan Eropa Timur. Emirat Arat. Sarjah. Dubai. Arat. Iran. Mesir. Saya jelajahi satu persatu. Turki. Saya tipe penjelajah. Ketika anak-anak saya mendapat beasiswa. Saya baru sadar. Kadang-kadang kesadaran butuh waktu yang cukup lama. Kadang-kadang Tuhan telah mempertemukan kami yang berbeda kesenangan. Berbeda kecenderungan perilaku. Menjadi tim yang lengkap. Tidak ada yang kebetulan di dunia. Pernikahan saya. Dan penikahan teman-teman. Mungkin bukan yang paling menyenangkan. Tapi yang paling baik. Kalau sudah terjadi. Dan Tuhan sudah izinkan terjadi. Maka itulah yang terbaik. Tidak ada. Bukan menyesali yang terjadi. Tapi bagaimana menyiasati untuk ini. Hari ini kita menarik nafas. Mengatur pikiran. Menyiasati kehidupan yang sudah kita jalani. Yang masih akan kita jalani. Keputusan sudah diambil. Penghidupan sudah berjalan. Bahkan mungkin anak-anak sudah dilahirkan. Waktu kita mengambil keputusan. Karena memahami. Keunikan. Kepibadian. Sering perubahan hidup dimulai dengan pikiran kita. Kebahagiaan dimulai dari pikiran kita. Kesuksesan dimulai dari pikiran kita. Ambil nafas dalam-dalam. Kita mau masuk di bagian akhir. Teman-teman boleh melanjutkan dalam doa. Sesuai dengan agama. Percayanya masing-masing. Berikan nafas dari Tuhan. Saya akan kembali memberikan hitungan. Setelah itu. Boleh berdoa. Sesuai dengan agama. Masing-masing. Sambil saya memberikan hitungan nafas. Kita ulangi kembali. Hitungan nafasnya. Tarik nafas pelan-pelan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tujuh. Lepaskan. Dua. Tiga. Empat. Enam. Tujuh. Tarik nafas. Dua. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lepaskan. Lepaskan. Dua. Tiga. Empat. Tarik nafas pelan-pelan. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima. Tujuh. Lepaskan. Tujuh. Enam. Empat. Lima. Tiga. Tiga. Dua. Tiga. Satu. Tiga. 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 selamat menikmati mencoba untuk mengatur pikiran kita karena memang hidup ini tidak bisa lepas dari perasaan, pikiran, dan nafas ketika pikiran kita betulkan semuanya menjadi berbeda pikiran kita yang kita betulkan perubahan pikiran dan tiba-tiba kita bisa mengalami hal-hal yang lebih baik lagi oke, selamat malam selamat beristirahat mudah-mudahan lewat hal ini kita bisa tidur lebih jenak nafasnya lebih bagus irama nafas yang seperti ini bisa berkali-kali dan kita berjumpa lagi pagi kalau mau ikut pagi jam 6 kita sekarang pendek saya bicara 5 menit lalu kita olah nafas 30 menit selesai jadi kita lebih banyak praktek kalau pagi hari memang praktek jadi tidak banyak teori saya juga pas minggu ini jetlinenya banyak banget jadi kita banyak praktek minggu ini ada 2 metode baru yang tadi pagi itu mengenai thanksful lalu nanti yang hari kemis kalau nggak salah kita akan ada olah nafas yang saya memberikan istilah kedewasaan maturity itu sambungan dari ini habis personal itu tapi saya nggak taruh bisa menangkan datang saya taruh di yang pagi karena supaya yang grup-grup baru juga segera masuk ke tema-tema seperti ini yang tadi pagi banyak orang yang capri beberapa atau di grup yang terbuka itu arah banyak respon kalau mereka menikmati oke terima kasih selamat malam